Bab 731 menuju puncak tangga. Setelah Vernon menggunakan kekuatan ruang lagi, ketiganya menghilang lagi dan kemudian muncul di anak tangga ke-540. Mereka menaiki 10 tingkat tangga. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini terdapat perbedaan yang cukup besar. Mereka baru saja melompati kekuatan hukuman dari tangga. Sebelum tangga bisa menghukumnya, mereka berteleportasi ke sini. Mereka bertiga tidak menyangka bisa menghindari kejaran tangga dengan cara ini. Kekuatan aturan begitu mudah untuk dilepaskan. Seperti yang diharapkan, kali ini mereka bertiga baru saja menaiki tangga. Kekuatan hukuman yang lebih menakutkan muncul dari puncak tangga. Ini tidak lagi seperti sebelumnya. Vernon bahkan merasa ruang di sekitarnya sudah terhalang. Hal ini membuatnya tidak bisa terus menggunakan kekuatan ruang saat ini. Kelihatannya, niat tangga surgawi sangat jelas. Dia harus menanggung gelombang hukuman ini sebelum bisa melanjutkan. Permaisuri, langkah selanjutnya terserah kamu. Ucap Vernon lantang. Bahkan jika dia kini sudah menerobos ke negeri Dongeng Sunyi. Namun kekuatan hukuman dari aturan yang datang dari pemboman kali ini tidaklah sepele dan tidak mudah untuk diblokir. Bentuk kekuatan yang ditunjukkan oleh aturan hukuman sama sekali berbeda dengan serangan orang super kuat. Menghadapi serangan semacam ini, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan akan terlalu sulit untuk menyelamatkan dua orang di sekitarnya. Baik, Permaisuri sangat percaya diri. Ketika Vernon mendengar ini, kekhawatiran di hatinya hilang. Wanita ini bukanlah orang yang banyak bicara. Kalau dia bilang ada jalan, maka pasti ada jalan. Vernon, apa yang kamu lakukan? Kamu memblokirnya, aku akan menghancurkannya. Tiba-tiba Permaisuri berbalik dan berteriak kepada Kaisar Api yang sedang menyaksikan kemeriahan tersebut. Kaisar Api, dia sedang menunggu Permaisuri untuk memamerkan kekuatannya, Seperti sebelumnya, menghancurkan kekuatan hukuman dengan satu telapak tangan. Apa, dia sendiri yang mengambil risiko. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ah, apa aku bisa melakukannya. Kaisar Api ragu-ragu. Kalau orang lain yang mengatakan ini, dia pasti berpikir dia bisa melakukannya. Tapi dia secara pribadi telah merasakan kekuatan yang ditunjukkan oleh Permaisuri. Bahkan Permaisuri tidak punya kepercayaan diri untuk menghentikannya. Apa dia bisa melakukannya sendiri? Kalau kamu tidak bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia Kaisar, kata Permaisuri dengan serius. Dipuji seperti ini, Kaisar Api tiba-tiba merasakan kekuatan di tubuhnya berlipat ganda. Bukankah itu kekuatan aturan? Hentikan, teriak Kaisar Api dan berdiri di depan mereka berdua seperti ayam. Armor Roh Api bawaan yang diperoleh sebelumnya muncul dari tubuh, bersinar dengan cahaya merah. Pada saat yang sama, pola perang kuno menutupi seluruh tubuh dan kekuatan dewa, tulang dewa dan darah dewa meledak dengan kekuatan yang kuat, membuatnya menjadi kuat. Cakra di puncak negeri Dongeng Sunyi benar-benar meledak dan api Chaos Jahanam di sekitarnya terjalin, seolah-olah bisa melelehkan segalanya. Ini pertama kalinya Fernon melihat Kaisar Api begitu menakutkan. Dia khawatir, Kaisar Api tidak punya banyak senjata pamungkas lagi. Fernon melirik Permaisuri tanpa jejak apapun. Cek 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 cek, keterampilan wanita ini berada pada tingkat raja. Satu kalimat saja menyulut keinginan kuat Kaisar Api untuk menang. Ketika Kaisar Api sudah siap, hukuman aturan ganda yang turun dari tangga juga tiba. Boom! Terjadi ledakan dahsyat dan tangga berguncang. Kekuatan aturan yang ingin menghancurkan segalanya menyapu mereka bertiga. Bahkan saat ini, terdapat beberapa bayangan dewa dan setan, langit runtuh, reinkarnasi segala sesuatu dan gambaran buram lainnya. Kekuatan tekanan semacam ini sungguh menakutkan. Tapi, bahkan itu sangat mengerikan. Semua energi dan kekuatan yang berasal dari serangan itu diblokir oleh Kaisar Api. Hahaha, itu saja. Itu terlalu mudah. Kalau kamu punya kemampuan, itu akan menjadi sedikit lebih sulit. Aku masih bisa menahannya. Kaisar Api tertawa terbahak-bahak. Kalau belum melihat darah mengucur dari sudut mulutnya dan tubuhnya yang sedikit gemetar. Vernon sangat percaya dengan apa yang dikatakan Kaisar Api. Yah, dasar Kaisar Api, apa yang sedang kamu lakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Api, salah satu penjelajah waktu yang bermartabat, akan kehilangan jiwanya di depan seorang wanita. Apa yang dikatakan di serial TV itu memang benar, semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. Anak kecil, apa yang kamu pikirkan. Kaisar ini sedang mencoba untuk merangsang semangat juangnya. Kalau tidak, saat dia menghadapi pukulan ini dalam kondisinya saat ini, kita semua akan terluka parah. Penjelasan Permaisuri terdengar dalam telinganya. Vernon tercengang. Hal ini sangat wajar. Tidak ada yang salah. Bisa. Permaisuri, kenapa kamu menjelaskan kepadaku melalui telepati terpisah? Kenapa kamu tidak mengatakannya secara langsung saja? Kak Kaisar Api juga pasti mengerti. Vernon menanyakan keraguan dalam hatinya melalui telepati. Ahem, masih ada puluhan anak tangga lagi. Tentu saja aku akan menjelaskannya kepadanya setelah semuanya selesai. Permaisuri ragu-ragu sebelum menjawab Vernon melalui telepati. Tapi menurutku, Vernon selalu merasa ada yang tidak beres dan ingin bertanya. Sang Permaisuri sudah melangkah maju dan mengayunkan kekuatan hukum dengan satu telapak tangan. Kekuatan penghancur meledak dalam sekejap dan kekuatan dengan sifat yang sangat merusak menyapu. Boom-boom. Klik. Tangga surgawi berderit dan kekosongan di dekatnya terkoyak. Kekuatan aturan dan hukuman semuanya runtuh. Aturan asli langsung dicabik. Cabik oleh kekuatan penghancur, runtuh dan hancur. Apa? Apa itu? Astaga. Wanita ini dari mana? Vernon sudah sangat kuat, kenapa ada satu lagi yang lebih kuat? Itulah kekuatan dari aturan dan hukuman ganda. Saat aku melihatnya, hatiku terasa bergetar. Aku takut mati kalau menyentuhnya, tapi wanita ini benar-benar memusnahkannya dengan satu telapak tangan. Itu terlalu kuat. Kalau wanita ini menghadapi yang mulia, maka, maka. Klan monster kegelapan di bawah semuanya tercengang. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan hasil seperti itu. Mereka selalu merasa bahwa meski hantaman dari tangga tidak bisa mengalahkan rombongan Vernon. Maka tidak apa-apa bila satu orang yang bisa membawa dua lainnya. Mereka tidak menyangka akan diselesaikan dengan mudah. Hal ini membuat mereka berteriak karena mereka tidak dapat menerimanya. Di sisi lain, melihat hasil ini, mata raja kegelapan menjadi semakin galak dan bengis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya dengan mati-matian mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, meski menggunakan teknik terlarang, dia pasti akan mendapatkan dewa ini hari ini. Raja kegelapan beberapa sedikit lebih cepat. Saat jarak antara kedua belah pihak menyempit menjadi sepuluh anak tangga. Ketika Vernon menghilang lagi, krak, gigi raja kegelapan hampir patah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak berani melewati beberapa langkah seperti ketiga bajingan ini. Kalau dia tidak selamat dari hukuman aturan, bukankah dewa akan diserahkan kepada orang lain? Dia jelas tidak menginginkannya. Itu saja, tindakan mereka dilakukan dengan sangat cepat. Saling bergantian, ini cuma dalam beberapa tarikan napas. Pemenangnya sudah ditentukan, tidak ada ketegangan, tidak peduli seberapa cepat raja kegelapan. Dia tidak secepat teleportasi kekuatan ruang. Ya, banyak yang marah. Mereka bertiga memimpin dan melangkah ke puncak tangga. Bab 732 raja kegelapan yang sangat menyeramkan dan kuat. Setelah dipikir-pikir, Kaisar Api memberikan cara yang lebih tepat. Mata Permaisuri berbinar dan dia mengangguk. Pasti akan lebih mudah bagi tiga orang untuk menghadapi raja kegelapan daripada dua orang. Fernon diam-diam sudah menyesuaikan cakranya saat ini, apapun yang terjadi. Pertarungan sengit ini tidak semudah itu. Saat itu, cahaya hitam menyala. Ada satu orang lagi di puncak tangga. Hahaha, astaga, ku pikir dewa ini akan dirampok oleh orang lain. Orang yang tertawa terbahak-bahak tentu saja adalah raja kegelapan yang mengejarnya. Saat dia melangkah ke lantai paling atas, dia sudah memahami aturan anak tangga ini. Akhirnya tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Dia sudah terlalu lama berada di tangga ini. Boom! Api Chaos Jahanam menyelimuti dan cakra panas menutupi seluruh lapisan ini. Kaisar Api memimpin. Pada saat yang sama, Permaisuri dan Fernon juga menggunakan jurus spesial mereka. Permaisuri menamparkan tangannya dengan keras dan kekuatan penghancur yang tak terbatas mengoyak sekeliling, dan kekosongan itu runtuh sepotong demi sepotong. Fernon segera mengeluarkan pedang hitamnya dan menebasnya. Dia penuh semangat juang dan cakra pedang. Pedang ini juga mengandung kekuatan esensi lainnya. Bagus sekali, aku sudah lama menoleransimu. Wajah Raja Kegelapan muram. Menghadapi serangan gabungan ketiganya, dia tidak panik sama sekali. Gur, serangan dari mereka bertiga mengenai Raja Kegelapan dengan akurat. Langit berguncang dan ruang di sekitarnya bergetar. Puff! Beberapa dengungan teredam terdengar. Raja Kegelapan berdiri dengan tatapan main-main di matanya. Saat ini, Fernon, Permaisuri dan Kaisar Api terpaksa mundur beberapa langkah. Mereka bertiga tampak heran. Mereka tahu Raja Kegelapan sangat kuat, tapi mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Melihat Raja Kegelapan yang memancarkan niat membunuh yang dingin dan penuh dengan energi dan sihir darah. Mereka bertiga merasa ketakutan yang mendalam di mata mereka dan tidak berani gegabuh sedikitpun. Sepertinya mereka harus berjuang keras. Di saat yang sama, mereka bertiga bersyukur karena mereka memilih untuk menghadapi Raja Kegelapan ini bersama-sama. Kalau cuma dua orang yang berperang, mereka mungkin dimanipulasi oleh lawan setiap menitnya. Apa? Cuma ini yang kalian punya? Raja Kegelapan berkata dengan nada bercanda. Apa yang membuatmu sombong? Ini baru saja dimulai. Kaisar Api meludah. Kalau tidak bisa mengalahkannya dalam hal kemampuan, dia tidak bisa kehilangan momentum. Kaisar Api tidak berani menahan apapun kali ini. Api Chaos Jahanam melonjak dengan kekuatan penuh, dan pola perang kuno memenuhi tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Vernon dan Permaisuri juga menggunakan kekuatan penuh mereka. Raja Kegelapan di seberang sedang mengejek mereka bertiga. Tapi melihat mereka bertiga mulai mencoba sekuat tenaga, matanya menjadi berhati-hati. Kekuatan ketiga orang ini sungguh luar biasa. Dia harus menanganinya sesegera mungkin. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak terus berjuang bersama. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh tangga dan bahkan gunung dan sungai di sekitar tangga pun runtuh, yang sangat terpengaruh. Kekuatan ruang, kekuatan agamoto, kekuatan kehancuran, hukum kekacauan, kekuatan kegelapan yang luar biasa. Dengan berbagai kekuatan magis, teknik rahasia, dan jurus membunuh, pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Mereka saling menyerang, untuk saat ini tidak ada perbedaan antara yang superior dan inferior. Klan monster kegelapan lainnya yang masih menaiki tangga sudah mengumpat dan berteriak. Hehehe, orang-orang dunia kaisar sangat tidak tahu malu. Tiga di antaranya berurusan dengan satu orang, yang mulia raja. Kalau punya kemampuan untuk bertarung satu lawan satu, yang mulia akan membunuhmu seketika. Cepat, cepat, ayo cepat naik. Kita harus mencapai puncak tangga secepat mungkin untuk membantu yang mulia raja. Klan monster kegelapan ini terus mengumpat, tapi mata mereka memandang mereka bertiga penuh dengan keterkejutan. Mereka tahu betul betapa kuatnya yang mulia. Dapat dibilang bahwa meski semua bangsawan kegelapan bergabung, mereka tidak akan bisa menang melawan yang mulia raja. Tapi ketiga orang ini bisa bersaing dengan yang mulia raja secara setara. Terlihat betapa abnormalnya ketiga orang ini. Memang agak kuat, tepat ketika pertarungan antara kedua belah pihak mencapai puncaknya di puncak tangga. Pada anak tangga kelima ratus, tekanan menakutkan tiba-tiba muncul. Terus terjalin dan menyebar, menyebabkan klan monster kegelapan terdekat lainnya gemetar. Eh, apa yang terjadi? Dari mana datangnya bau busuk ini? Seluruh klan monster kegelapan menoleh untuk mencari lokasi di mana cakra tersebut meletus. Terlihat gadis dunia kaisar yang semula bersama Vernon sudah membuka matanya saat ini. Matanya merah darah, penuh dengan niat kekerasan dan membunuh. Bahkan klan monster kegelapan bergidik saat bertemu dengan tatapan wanita ini. Boom, boom, boom. Namun setelah itu muncul suara aneh. Kemerahan di mata gadis dunia kaisar menghilang seketika dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Ujian ini terlalu sulit. Kalau bukan karena sedikit bantuan, aku hampir tidak akan bisa lulus. Gadis itu menyentuh perutnya yang bengkak, matanya penuh kelembutan. Gadis ini tentu adalah Morrigan. Dia baru saja menyelesaikan ujian anak tangga kelima ratus. Eh, cepat sekali. Eno dan wanita itu sudah mencapai puncak. Terlebih lagi tampaknya Raja Kegelapan sangat sulit untuk dihadapi. Tanpa ragu-ragu lagi, setelah menyadari dilema yang dihadapi mereka bertiga, Morrigan melangkah keluar. Dalam sekali melangkah, dia melewati hampir 30 langkah. Hal ini membuat klan monster kegelapan lain di sekitar mereka melebarkan mata. Astaga, wanita ini gila. Tidakkah dia tahu bahwa ini akan menjatuhkan hukuman yang berat? Bab 733 ibu akan melakukan ini sendiri. Melangkah. Morrigan sudah mencapai anak tangga kelima ratus 30. Saat dia melangkah ke anak tangga ini, seberkas cahaya kuat muncul dari tangga dan menghantam ke arahnya. Klan monster kegelapan di sekitarnya tidak bisa menahan tawa setelah terkejut. Itu datang. Inilah hukuman karena melanggar aturan. Tadi, meski mereka bertiga bekerja sama, mereka cuma berani naik 10 anak tangga. Seorang wanita tiba-tiba berani naik 30 anak tangga. Benar-benar tanpa ampun. Setelah gagal berulang kali, mereka tidak lagi percaya bahwa kali ini bisa gagal. Namun, sesuatu yang tidak asing kembali terjadi. Jelas bahwa hukuman tangga yang kuat sudah dekat. Namun, wajah gadis dunia kaisar itu tidak hanya tidak menunjukkan rasa panik, tapi juga menunjukkan ekspresi keinginan untuk mencoba. Saat berikutnya, gadis dunia kaisar bergerak. Dia menepukkan telapak tangannya ke arah sinar hukuman di tangga. Cahaya kehancuran yang tak ada habisnya bergetar dan cakra gelap penuh energi kehancuran meledak dari telapak tangannya. Semua mata anggota klan monster kegelapan terbelalak saat melihat pemandangan ini. Ini, gerakan ini, momentum ini, cakra ini. Ini terlihat tidak asing, sangat tidak asing. Kenapa gerakan yang dilakukan oleh wanita ini sama persis dengan yang dilakukan wanita di puncak tangga? Baru setelah itu mereka mengamati. Meski cakra dan temperamen wanita ini berbeda dengan wanita tadi, namun penampakannya hampir sama persis. Apa-apaan ini, saat mereka terkejut, telapak tangan wanita itu bertabrakan dengan sinar hukuman di tangga. Boom! Begitu suara berderak mulai terdengar, suara itu berhenti tiba-tiba. Lalu, boom! Boom! Suara ini, itu adalah suara aneh yang muncul saat wanita itu terbangun. Sekarang muncul lagi, saat klan monster kegelapan melihat ke arah gadis dunia kaisar lagi, mata mereka semakin melebar. Karena, sinar hukuman dari tangga menghilang. Eh, bagaimana dengan dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari benturan kedua belah pihak? Kenapa rasanya kedua belah pihak berhenti pada saat bersamaan? Tapi ini tidak mungkin. Serangan ini dari tangga. Bagaimana tangga surgawi bisa berhenti? Berarti, cuma ada satu kemungkinan. Sinar hukuman dari tangga tadi dijinakkan oleh gadis dunia kaisar dengan cara yang aneh. His, semua klan monster kegelapan menjadi cemas. Kenapa orang-orang yang bersama Vernon begitu kuat? Awalnya, musuh terbesar di hati mereka adalah kaisar api, yang berada di puncak negeri Dongeng Sunyi. Namun mereka tidak menyangka kemampuan aneh Vernon akan mematahkan dugaan mereka. Tepat ketika mereka berpikir bahwa cuma Vernon dan kaisar api saja yang cukup mereka takuti. Dua wanita lagi muncul entah dari mana. Hal yang paling menjengkelkan dari kedua wanita ini adalah mereka bisa memblokir aturan tangga. Apa ini? Kenapa ini? Bahkan Raja Kegelapan mereka pun tidak bisa menantang aturan, lalu kenapa kedua wanita ini bisa? Mereka tidak mengerti, mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Saat klan monster kegelapan ini mengalami keterkejutan, Morrigan tidak berhenti. Dia menyentuh perutnya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, anak kecil, kamu bisa tidur nyenyak sebentar. Ibu tidak punya masalah dengan kekuatan aturan yang kuat seperti ini. Seolah dia mendengar kata-katanya, perutnya yang bengkak sedikit bergoyang, memberikan semacam respon. Morrigan sepertinya memahami sesuatu dan bergumam dengan marah. Kemarahanmu seperti ayahmu. Setelah bergumam, Morrigan keluar lagi. Kali ini masih melangkahi 30 anak tangga. Klan monster kegelapan, ini belum berakhir, datang lagi. Dia benar-benar berpikir kalau dia bisa memblokirnya sekali, dia bisa memblokirnya untuk kedua kalinya. Mungkin tadi cuma beruntung. Namun ketika sinar hukuman tangga kembali menghantam gadis dunia kaisar itu, wanita ini melakukan tindakan yang tidak bisa dipahami oleh klan monster kegelapan. Dia, dia bahkan tidak menggunakan gerakan apapun. Dia mengangkat kakinya dan terus melangkah ke atas. Ah, apa yang wanita ini pikirkan? Apa dia mau kabur dari hukuman tangga ini? Hah, itu terlalu banyak untuk dipikirkan. Ini adalah serangan hukuman aturan tangga. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan tangga sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri dimanapun dia berada di tangga itu. Klan monster kegelapan mengira wanita ini berusaha menjadi pintar. Tapi detik berikutnya, baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Boom-boom, suara tidak asing itu terdengar lagi. Kemudian, cahaya putih samar muncul di tubuh dunia kaisar. Kemudian, terjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh klan monster kegelapan. Hilang, sinar hukuman tangga menghilang. Suara itu juga terdengar sangat pelan. Oke, sekarang bahkan tidak ada suaranya. Itu bahaya. Bagaimana wanita ini melakukannya? Tidak mungkin salah berkali-kali. Banyak klan monster kegelapan yang menatap, ingin melihat apa wanita itu bisa menangkal tiga gelombang hukuman dari tangga berturut-turut. Tapi para bangsawan kegelapan yang sudah naik ke lebih dari 700 anak tangga terlihat waspada. Wanita ini sangat berbahaya. Dengan kecepatan pendakiannya yang sangat cepat, dia pasti akan melampaui mereka dan mencapai puncak tangga terlebih dahulu. Kalau begitu, yang mulia mungkin akan dalam masalah. Mereka tidak bisa menerima ini. Karena itu, setelah para bangsawan kegelapan ini saling melakukan kontak mata, mereka membuat keputusan menghentikannya. Wanita ini harus dihentikan. Semua anggota klan monster kegelapan dengar perintah ini. Bahkan meski kalian terlempar dari tangga, kalian harus mencegat wanita ini. Klan monster kegelapan yang memimpin mengeluarkan perintah. Baik, anggota klan lain dalam kegelapan merespons dengan keras. Saat ketika dia selesai berbicara, anggota klan monster kegelapan yang paling dekat dengan Morrigan tampak garang. Mereka sudah membuka tangan dan bergegas menuju Morrigan dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak akan membiarkan wanita itu mengganggu yang mulia. Yang mulia, di mata orang klan monster kegelapan sudah seperti Tuhan. Mereka lebih memilih dikeluarkan dari tangga daripada menerima imbalan kesempatan ini. Atau lebih tepatnya, bahkan kematian. Mereka juga harus menghentikan wanita ini. Morrigan tidak terkejut saat melihat anggota klan monster kegelapan bergegas ke arahnya. Itu hanya klan monster kegelapan, biarkan aku bersenang-senang dengannya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia mengangkat tangannya dan menepuh klan monster kegelapan ini dari udara. Kali ini, suara dentuman aneh tidak muncul. Yang muncul hanyalah telapak tangan penuh kekuatan penghancur yang menghantam klan monster kegelapan. Setelah melihat ini, para bangsawan kegelapan di atas anak tangga ke-700 semuanya menunjukkan senyuman kemenangan. Mereka sudah tertipu. Salah satu aturan tangga adalah tidak boleh menyerang orang lain secara aktif. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Jadi, tujuan mereka sangat sederhana. Hanya untuk membuat wanita ini marah, biarkan tangga menghukumnya dan hentikan dia. Wanita ini sangat aneh dan kuat. Tapi mereka bisa melakukannya lagi, yang kedua dan ketiga. Masih bisakah mereka melakukan tiga, empat, lima, enam atau tujuh kali sekaligus? Bab 734 kenapa dia sangat kuat? Persis seperti rencana para bangsawan kegelapan ini. Saat Morrigan menyerang beberapa klan monster kegelapan yang menghalangi jalannya, tangga surgawi sekali lagi memberikan hukuman padanya. Kali ini, total sembilan serangan datang. Tidak ada yang tahu apa tangga surgawi merasa terprovokasi. Setelah sembilan kekuatan aturan keluar, mereka benar-benar bergabung dan kekuatannya segera berlipat ganda. Hal ini membuat Morrigan yang masih sangat percaya diri tiba-tiba sedikit mengernyit. Si kecil gelombang bisakah kita melakukannya? Morrigan bergumam. Akan sangat disayangkan kalau dia diturunkan dari tangga. Rasa malu itu nomor dua. Lagi pula, orang-orang di tangga ini adalah klan monster kegelapan, bukan manusia. Dia nanti tidak akan bisa membantu Eno. Menanggapi reaksi Morrigan, perutnya membengkak dan bergoyang. Ada dua suara lagi yang familiar. Bang, bang. Klan monster kegelapan terkejut. Aduh, terjadi lagi. Ini suara yang aneh. Setiap kali berbunyi, itu akan menghalangi kekuatan aturan tangga. Kali ini mereka semua menatap wanita dunia kaisar. Setiap klan monster kegelapan ingin melihat bagaimana wanita ini bisa memblokir kekuatan aturan tangga. Namun hingga kekuatan aturan hendak mengenai wanita itu, tidak ada kelainan yang terlihat. Eh, apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Apa karena kekuatan aturan kali ini terlalu kuat sehingga tidak bisa dikendalikan? Saat ini, wow, cahaya putih menyilaukan muncul dari tubuh Morrigan. Saat berikutnya, anggota klan monster kegelapan tercengang. Hilang. Sembilan kekuatan aturan yang digabungkan menjadi satu juga menghilang secara misterius. Ih, ini, apa-apaan ini, bum bum bum. Beberapa telapak tangan yang dikeluarkan Morrigan, karena tidak diganggu oleh kekuatan aturan, langsung menghempaskan anggota klan monster kegelapan yang datang menghalangi jalan. Terdengar teriakan kencang. Di saat yang sama, darah monster berceceran di mana-mana. Klan monster kegelapan yang terlempar keluar dari jangkauan tangga ini semuanya mengalami akhir yang buruk, ada yang terluka parah, bahkan ada yang hampir mati. Morrigan tidak berusaha keras untuk menghadapinya, cuma beberapa pukulan biasa. Tujuannya saat ini adalah mencapai puncak tangga, jadi dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan antek-antek kecil ini. Lebih baik menghemat energi dan menyimpannya untuk menghadapi raja kegelapan di akhir. Memikirkan hal ini, Morrigan tidak ragu-ragu sama sekali dan terus berlari melintasi puluhan anak tangga. Kenapa tidak menaiki seratus anak tangga sekaligus? Dengan cara ini, dia bisa mencapai puncak hanya dalam empat atau lima langkah. Morrigan tentu saja ingin melakukan hal yang sama. Tapi ketika dia siap untuk mewujudkan ide ini, perasaan tidak enak muncul. Di saat yang sama, perutnya yang membuncit juga menendangnya dengan ringan. Tampaknya menentang gagasan ini. Oke, oke, ibu tahu kalau itu tidak bagus. Sungguh, tidakkah kamu ingin membantu ayahmu secepatnya? Morrigan memutar matanya dan bergumam. Dia sudah mengambil kembali langkah besarnya. Ini cuma sebuah langkah kecil. Interval, 30 langkah. Kemudian ikuti metode yang sama. Setelah dua bunyi dong-dong, kekuatan hukuman yang turun dari tangga langsung menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras klan monster kegelapan mencari, mereka tetap tidak bisa menemukannya. Berhenti, teruslah berhenti. Dia pasti membawa harta karun pelindung tubuh berkualitas tinggi. Kalau kita mengambilnya, kita bisa dengan mudah bergegas ke lantai atas yang mulia raja dan menangani orang-orang dunia kaisar itu bersama-sama. Para bangsawan kegelapan di anak tangga ke-700 dan lebih meneriakkan perintah. Menurut mereka, wanita dunia kaisar ini pasti memiliki harta karun yang bisa melawan aturan. Benda itu sangat berguna. Mendengar para bangsawannya berbicara lagi. Klan monster kegelapan lainnya tertegun dan patah hati. Tidak ada pilihan lagi, mereka harus cepat. Detik berikutnya, ratusan klan monster kegelapan di tingkat yang sama di sekitar mereka meraung dan terbang menuju Morrigan. Di tangga surgawi, cuma bisa berjalan terus ke atas dan tidak bisa ke bawah. Karena itu, tidak sampai 100 orang dari klan monster kegelapan yang mulai menyerang. Saat ini, ada lebih dari 4000 klan monster kegelapan yang tersisa berdiri di seluruh tangga. Tapi menghitung klan monster kegelapan yang tingkatnya sama dengan Morrigan dan yang di atasnya, jumlahnya kurang dari 1000 orang. Kebugaran fisik dan kekuatan klan monster kegelapan jauh lebih tinggi daripada orang dunia kaisar yang kuat di level yang sama. Kalau klan monster kegelapan dan dunia kaisar yang berada pada tingkat pelatihan yang sama bertarung. Tidak diragukan lagi bahwa tingkat kemenangan klan monster kegelapan pasti mencapai 80%. Di sisi lain, Morrigan sudah memusnahkan 10 klan monster kegelapan dan kini semakin banyak lagi klan monster kegelapan yang bermunculan. Wajahnya sedikit berubah. Benda yang menempel itu sungguh mengganggu. Itu cuma 100 klan monster kegelapan biasa dan itu tidak terlalu sulit. Boom! Morrigan langsung mengangkat tangannya dan suasana kehancuran melonjak. Dia memanggil pedang Void dan menggenggamnya. Ini adalah metode rahasia yang diajarkan Eno padanya. Kalau pikirannya menjadi pedang, semuanya bisa menjadi pedang. Morrigan berada di gubuk Agamotto dan menguasainya setelah berlatih selama beberapa tahun. Bas! Pedang Void diayunkan. Tampaknya ada celah di ruang di tangga tingkat ini dan cakra jiwa serta kekuatan alam rahasia berubah menjadi semburan benturan, berayun-ayun. Saat Morrigan mengayunkan pedangnya untuk menyerang, kekuatan aturan yang lebih mengerikan melonjak. Ini seperti medannya runtuh dan naik, dan naga bumi mengaum. Lalu dia membuka mulutnya yang besar dan menggigit Morrigan. Di tangga, akan dihukum jika menyerang orang lain. Belum lagi Morrigan ingin melenyapkan semua monster klan kegelapan di lantai ini sekaligus. Karena itu, kekuatan aturan tangga kali ini begitu kuat. Lalu kenapa klan monster kegelapan tidak dihukum? Atau karena rencana licik para bangsawan kegelapan? Mereka diam-diam memerintahkan setiap anggota klan monster kegelapan untuk tidak menyerang terlebih dahulu sebelum menyentuh wanita dunia kaisar. Dengan demikian, hal ini bisa menjamin bahwa kekuatan aturan tangga cuma akan menyasar wanita dunia kaisar itu. Dong dong, dong dong. Pada saat itu, suara yang familiar itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini suaranya sedikit lebih berat dari sebelumnya, dan ritme audionya sedikit lebih lama. Wow, terlihat cahaya putih bersinar terang pada wanita dunia kaisar. Sebelum klan monster kegelapan sempat berkedip, kekuatan aturan yang lebih besar dan lebih menakutkan, menghilang. Menghilang lagi. Tidak ada tabrakan, tidak ada ledakan. Ini seperti pin yang dijatuhkan ke dalam air. Ah, ini, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan apa yang digunakan wanita itu? Mereka sama sekali tidak mengerti. Boom-boom, pada saat yang sama, tidak ada halangan dari kekuatan aturan. Morrigan mengayunkan pedang voidnya dengan sapuan besar, langsung menyapu semua monster klan kegelapan di tingkat yang sama keluar dari tangga. Ada banyak korban jiwa dan banyak anggota tubuh patah. Ini, sial, wanita ini terlalu menakutkan. Tunggu sebentar, apa kalian perhatikan kalau cakra wanita ini sepertinya berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan saat dia baru bangun? Atau ini imajinasiku saja? Bab 735 Eno, aku ikut. Tidak, ini bukan cuma imajinasimu saja. Aku juga sadar saat kamu mengatakan bahwa wanita ini sudah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Jangan membuat kesalahan apapun. Wanita itu pasti mengalami hambatan kecil dan dia membuat terobosan secara kebetulan. Benar, ini cuma dunia kecil, apa yang diributkan? Terus hentikan wanita ini. Senjata sakti yang dimilikinya pasti punya batasan. Dia tidak bisa melawan kekuatan aturan tanpa pengekangan. Para bangsawan kegelapan berteriak pada anggota klan lainnya. Kekuatan wanita dunia kaisar ini sungguh luar biasa hingga melebihi ekspektasi mereka. Namun meski begitu, semakin mustahil bagi pihak lain untuk melewati tangga tersebut dengan mulus. Baik, semua klan monster kegelapan merespons. Mata yang menatap Morrigan penuh dengan kesuraman. Mereka cuma sedikit takut. Tapi kalau dipikir-pikir, lawan mereka cuma satu orang. Mereka masih punya ribuan anggota klan dan mereka bisa saling membunuh dalam pertarungan roda. Hei, bisakah kamu cepat? Aku harus membantu Eno secepat mungkin. Suara Morrigan yang sedikit mengejek terdengar. Klan monster kegelapan menatapnya dengan tajam. Tidak ada kata-kata yang terucap. Dia langsung bergerak. Untuk sementara, tangganya bergetar dan kekuatan aturan jatuh seperti hujan. Desir muncul setiap saat. Saat dia naik ke anak tangga ke enam ratus, berbagai suara ratapan terus terdengar. Selain suara ratapan, ada juga suara dong-dong yang khas. Lebih dari setengah jam kemudian. Pertarungan di puncak tangga masih berkecamuk dan semakin intens. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di tangga di bawah. Dalam pertarungan antara para master, sedikit gangguan akan menyebabkan efek yang besar dan tidak dapat diperbaiki. Jadi, sebelum mengalahkan lawan, siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan tangga di bawahnya. Saat ini, di bagian tangga di bawah, seluruh tangga, kecuali puncak tangga, cuma tersisa enam orang. Empat bangsawan kegelapan, morigan dan master pavilion rahasia surgawi yang berjuang sekuat tenaga. Semua klan monster kegelapan dan para bangsawan kegelapan lainnya, separuh dari mereka terlempar keluar dari tangga. Setengah dari mereka tewas di tempat. Orang yang bisa mencapai level ini sendirian tentu adalah morigan. Sambil mendaki, dia terus menggunakan teknik rahasia pedang void untuk memburu semua monster klan kegelapan di lantai yang sama. Justru karena dia sangat ingin mencapai puncak, separuh dari klan monster kegelapan selamat dan lolos. Kalau tidak, dengan temperamennya, tidak ada satupun dari klan monster kegelapan yang bisa melarikan diri. Anak tangga ke-840, keempat bangsawan kegelapan meringkuk di sudut dengan wajah pucat. Mata mereka penuh ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Gila, wanita ini benar-benar orang gila yang suka membunuh. Dia lebih menakutkan dari Vernon dan Kaisar Api. Yang paling menakutkan bagi keempat bangsawan kegelapan adalah kekuatan wanita gila ini. Mereka mengira dengan mengandalkan keunggulan dari ribuan anggota suku, mereka bisa menghabiskan kekuatan wanita ini. Tapi mereka tidak menduganya. Hasilnya justru sebaliknya. Wanita ini tampaknya punya fisik yang menyerap yang bisa memicu perang. Apalagi setelah membunuh salah satu anggota klannya, cakra di tubuh wanita ini menjadi semakin kuat. Sejauh ini, wanita tersebut sudah membunuh hampir separuh klan mereka. Cakranya setidaknya tiga kali lebih kuat dibandingkan saat pertama kali dia bangun. Alam pelatihan sudah beralih dari tahap awal negeri dongeng sunyi, ke tahap awal hingga pertengahan dan kemudian ke tahap pertengahan. Sekarang sepertinya sudah mencapai tahap pertengahan hingga akhir. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Cahaya merah menyala. Morrigan berhasil menyusul keempat bangsawan kegelapan ini. Selama keempat orang ini tersingkir, kekuatan klan monster kegelapan bisa semakin melemah. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang bangsawan kegelapan, mencapai negeri dongeng sunyi membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, tidak peduli dari klan mana. Penyihir, jangan mengira klan monster kegelapan mudah ditindas. Saat yang mulia raja, menyempurnakan keberuntungannya, dia pasti akan menghajar kalian semua. Dan dunia kaisar pasti akan menyerah pada klan monster kegelapan kita. Hidup dan mati kita tidak akan berdampak sama sekali pada yang mulia raja dan klan monster kegelapan. Keempat klan monster kegelapan menatap Morrigan, tampak berani dan tidak takut mati. Jadi, apa kalian sudah selesai? Morrigan bertanya sambil tersenyum ketika niat membunuh muncul di sekujur tubuhnya. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada keempat orang. Ini, dengan tangan kanannya, dia menyerang dan kekuatan penghancurnya tersapu seperti gelombang badai yang menghantam pantai. Morrigan bergerak sangat cepat. Namun keempat anggota klan monster kegelapan bergerak lebih cepat. Dalam setengah jam terakhir, mereka sudah menyaksikan kekejaman penyihir ini. Artinya, mereka akan saling membunuh kalau berbeda pendapat. Jadi, saat pihak lain mengambil tindakan. Keempat klan monster kegelapan memimpin. Hanya saja, mereka berempat tidak menyerang Morrigan. Lebih tepatnya, dia bergegas menuju tangga sebelumnya. Menurut aturan tangga, mereka cuma bisa memanjat dan tidak bisa kembali. Kalau ada pelanggaran, mereka akan langsung dikeluarkan dari tangga. Keempat bangsawan kegelapan cuma saling memandang dan memikirkan aturan ini. Uhuhuh. Sebelum serangan Morrigan datang, kekuatan aturan tangga terlebih dahulu mengenai empat bangsawan kegelapan. Kemudian, keempat bangsawan kegelapan ini terlempar dari tangga. Serangan Morrigan meleset. Um, Morrigan tertegun sejenak. Awalnya dia mengira keempat klan monster kegelapan ini akan melawannya. Tanpa diduga, setelah mengucapkan begitu banyak kata-kata heroik, dia tetap kabur pada akhirnya. Penyihir, yang mulia akan membalaskan dendam anggota klan kami. Empat bangsawan kegelapan yang terlempar keluar dari jangkauan tangga terus meneriakan beberapa patah kata. Mereka tidak mempertaruhkan hidup mereka dan melarikan diri. Kalau mereka dibunuh oleh penyihir ini, dengan fisiknya yang aneh, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Kalau begitu, bukankah hal itu akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi yang mulia raja? Mereka cuma tidak mau hal ini terjadi, jadi mereka keluar dari tangga. Ya, itu saja. Keempat bangsawan kegelapan menemukan alasan sempurna atas tindakan mereka barusan. Morrigan menatap mereka dengan dingin, lalu berbalik, mengangkat kakinya dan melanjutkan pendakian. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan pecundang seperti itu. Tunggu saja sampai Eno dan kakaknya bisa menangani raja kegelapan, lalu turun dan bunuh sisa-sisa klan monster kegelapan. Di puncak tangga menuju surga, kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Fernon, Permaisuri dan Kaisar Api semuanya tampak semakin serius, dan mereka terus-menerus terluka. Dengan tiga lawan satu, itu sangat sulit. Kekuatan raja kegelapan jauh melampaui imajinasi mereka. Kalau orang ini benar-benar mendapatkan kekuatan magis, meskipun hakim dunia Kaisar datang, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Ketiga pikiran itu diam-diam bertukar strategi untuk mengalahkan musuh. Di sisi lain, raja kegelapan tampak diam dan tenang. Tapi dia sama terkejutnya di dalam. Dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh ketiga orang ini dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia masih meremehkan kekuatan ketiga orang ini. Eno, aku ikut. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di luar lingkaran pertempuran antara kedua belah pihak di puncak tangga. Bab 736 beri dia serangan terakhir. Mendengar itu, keempat orang yang bertarung di puncak tangga surgawi tercengang. Morrigan, kenapa kamu ada di sini? Vernon tampak khawatir dan dengan cepat bertanya. Morrigan ini sedang hamil dan pertarungan mereka di puncak tangga surgawi masih jauh dari selesai. Dia tidak boleh ikut campur. Vernon menatap kaisar api dan permaisuri. Untuk melindunginya, dia pertama-tama menarik Morrigan ke tengah mereka. Kalau ada tiga orang yang melindungi bagian tengah, tidak akan ada masalah dengan keamanan. Bagaimanapun, kekuatan Morrigan berada di peringkat kedua dari ketiganya menurut mereka. Kini di antara ketiganya, kaisar api punya tingkat pelatihan tertinggi dan bisa mengerahkan kekuatan terkuat. Karena, permaisuri baru saja memperoleh tubuh, kekuatannya masih jauh dari pulih. Bisa dikatakan dia setara dengan Vernon. Setelah menerima tatapan Vernon, kaisar api dan permaisuri mengangguk sedikit untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Setelah mereka bertiga bekerja sama selama ratusan pertarungan, mereka mengerti masing-masing tanpa perlu berkata apa-apa. Tapi saat mereka hendak mengambil tindakan untuk melindungi Morrigan, sosok lainnya bertindak lebih dulu. Itu, Raja Kegelapan. Hehehe, aku akhirnya menemukan terobosan untukku. Wanita ini adalah kelemahanmu. Dia tertawa keras dan melambaikan tangan kanannya ke udara. Kekuatan kegelapan yang kaya dan kuat berubah menjadi tangan hitam besar dan meraih Morrigan. Kekuatan melonjak yang dibawa oleh tangan hitam besar itu bisa menembus kehampaan. Sialan, hentikan. Vernon menjadi panik dan saat dia berteriak dengan marah, kekuatan ruang sudah dilepaskan. Namun saat berikutnya, wajahnya menjadi lebih suram. Karena dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya terkurung oleh kekuatan yang kuat. Vernon, apa menurutmu aku akan membiarkanmu menggunakan kekuatan ruang? Cek, cek, cek. Sepertinya wanita ini sangat penting bagimu. Raja Kegelapan tersenyum menakutkan dan penuh kesombongan. Kurang ajar, hentikan. Kaisar api mengutuk dan api keos jahannam yang dikombinasikan dengan keterampilan pedang tanpa nama menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Permaisuri juga berwajah suram dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun demikian, ketiga serangan itu semuanya dengan mudah diblok oleh Raja Kegelapan. Awalnya mereka cuma bisa menjaga situasi seimbang, tapi sekarang ritme mereka terganggu, mereka tidak bisa bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini untuk menyudutkan Raja Kegelapan. Mata Raja Kegelapan berbinar. Di matanya, tidak ada yang tercelah, yang ada hanyalah kemenangan akhir. Tepat ketika kekuatan sihir gelapnya hendak mengenai wanita ini. Dia akhirnya bisa mengendalikan situasi, menghadapi orang-orang menyebalkan ini satu persatu dan kemudian merebut dewa, membuat perjalanan ke alam rahasia ini sukses total. Boom, boom, terdengar suara aneh dari puncak tangga surgawi. Lalu cahaya putih menyala, senyum bangga di wajah Raja Kegelapan tiba-tiba membeku. Eh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana kekuatan magis gelapnya? Dalam sekejap mata, kekuatan magis yang baru saja dia gunakan menghilang tanpa jejak. Apa hal seperti ini bisa terjadi? Atau apa dia ditangkis oleh wanita ini? Raja Kegelapan bingung. Perhatiannya yang barusan terfokus pada ketiga orang tadi. Di matanya, wanita itu tidak cukup kuat. Dengan kata lain, dia jauh lebih lemah dari mereka bertiga. Betapa cerobohnya, Raja Kegelapan menghela nafas lega. Mereka bertiga di sebelah juga terkejut dengan pemandangan ini. Permaisuri, kamu mengajariku dengan baik. Reinkarnasi ini sungguh luar biasa. Puji Kaisar Api. Meski dia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi dia memiliki pengetahuan tentang kekuatan pasangan pelatihan saudaranya dan mereka seharusnya tidak bisa mencapai level ini. Mampu menahan serangan Raja Kegelapan barusan sudah luar biasa. Aku belum mengajarinya hal ini. Itu kemampuannya sendiri. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata. Cuma Vernon yang terlihat terkejut. Dua bunyi gedebuk tadi membuat hatinya bergetar. Dia memandang Morrigan, lalu perutnya yang membuncit. Mungkinkah ini dot ini? Memanfaatkan rasa frustrasi semua orang, Morrigan tiba di depan mereka bertiga. Jangan khawatir Eno, aku sangat kuat sekarang. Kalau Raja Kegelapan cuma menggunakan teknik ini, dia tidak akan bisa menyakitiku, kata Morrigan sambil tersenyum. Hah, Morrigan, apa yang terjadi? Vernon tidak mengerti. Tebak, kata Morrigan sambil tersenyum. Di saat bahaya ini, wanita ini masih bisa bercanda. Ini membuat Vernon tidak berdaya untuk beberapa saat. Apa itu ada hubungannya dengan bayi dalam perutmu? Vernon berspekulasi. Morrigan terdiam sesaat, lalu dia memutar matanya. Eno, bagaimana kamu tahu? Dia bertanya sedikit aneh. Aku ayahnya, mana mungkin aku tidak tahu. Jadi, apa yang terjadi? Tanya Vernon penasaran. Oke, sebenarnya si kecil sepertinya telah membangkitkan beberapa kemampuannya selama ujian tangga surgawi di anak tangga ke-500. Untuk energi yang banyak, dia langsung menyerapnya tanpa menolaknya. Selanjutnya, semakin banyak menyerap, semakin cepat kekuatan tumbuh. Morrigan menggunakan telepati untuk memberikan penjelasan singkat kepada mereka bertiga. Tentu saja Raja Kegelapan tidak dapat mendengar hal semacam ini. Ketika Kaisar Api dan Permaisuri mendengar hal ini, mereka selalu terkejut. Mereka sudah melihat cukup banyak kekuatan magis untuk menyerap energi. Namun seperti yang baru saja terjadi, itu adalah serangan yang dilakukan oleh Raja Kegelapan. Apa ini juga bisa diserap secara langsung? Itu benar-benar hebat. Saat ini, sambil terengah-engah, mereka bertiga juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada tangga surgawi di bawah. Ribuan monster kegelapan yang semula mendaki tangga surgawi kini sudah tidak ada. Di mana para monster kegelapan itu? Fernon bertanya dengan kaget. Separuh terbunuh, separuh lagi melarikan diri, kata Morrigan. Fernon, Kaisar Api, Permaisuri, terutama Permaisuri. Ini adalah reinkarnasinya. Hebat. Gadis ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dasar bajingan, kamu membunuh banyak orang-orang klanku. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Suara Raja Kegelapan yang penuh kebencian terdengar. Bas. Dengan suara kekesalan Raja Kegelapan. Dia mengerahkan semua kekuatan gelap di tubuhnya dan kekuatan itu naik ke atas, melonjak dengan liar. Kekuatan kegelapan yang kejam dilepaskan, hampir memusnahkan seluruh tangga surgawi. Bayangan monster besar muncul dari belakang Raja Kegelapan, dengan segel dan aturan yang tak terbatas melekat padanya. Ini membuat mereka bertiga terkejut. Mereka tahu bahwa Raja Kegelapan mungkin mau tidak mau harus menggunakan senjata pamungkasnya. Tepat ketika mereka bertiga ingin berdiskusi bagaimana cara melawan serangan ini. Morrigan berdiri diam di depan mereka bertiga. Eno, Kak, serahkan serangan Raja Kegelapan ini kepadaku. Ambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan dan memberinya serangan terakhir. Bab 737 Raja Kegelapan kalah. Mati. Setelah mendengar perkataan pelu percaya diri Morrigan, mereka bertiga tampak bertanya-tanya. Bagaimanapun, Raja Kegelapan akan meningkatkan serangannya kali ini. Tadi, mereka bertiga harus bekerja sama untuk menahan serangan lawan. Terlebih lagi, ini adalah senjata pamungkas. Kamu, apa bisa? Kaisar Api mengerutkan kening dan menjadi orang pertama yang mengungkapkan keraguan. Dia adalah master puncak negeri Dongeng Sunyi, setelah merasakan cakra mengerikan yang terpancar dari Raja Kegelapan. Dia memahami bahwa serangan ini bukanlah masalah kecil. Begitu terkena, dunia akan hancur. Hapus dua kata sebelum, simpan saja kata terakhir. Morrigan melirik Kaisar Api, tenang dan percaya diri. Lakukan saja apa yang wanita ini katakan, dia akan menahan serangan ini dan kita akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan serangan fatal kepada Raja Kegelapan. Mata Permaisuri Dewa Langit tegas. Aku setuju. Vernon menjawab langsung. Dia sangat mengenal istrinya dan tahu bahwa pada saat kritis seperti itu, dia tidak akan main-main. Terlebih lagi, hal ini terkait dengan keselamatan anaknya. Sebagai seorang ibu, tidak mungkin bercanda mengenai hal ini. Poin terakhir adalah samar-samar dia merasakan aura yang mirip. Dengan ilmu surgawi di perut Morrigan yang membuncit. Anaknya sungguh luar biasa. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia bertingkah seperti monster. Kaisar Api tidak keberatan dengan Vernon dan dia langsung setuju. Ketiga orang itu berkomunikasi dengan ilmu kesadaran dan dengan cepat menentukan rencana akhir. Keempat orang ini bertukar informasi dengan ilmu kesadaran dengan cepat. Raja kegelapan terlihat gila saat ini dan tekanan yang menakutkan melonjak beberapa kali lagi. Dia berdiri di puncak tangga surgawi. Suasana gelap di sekelilingnya menyapu seluruh tangga surgawi dan niat membunuh menyelimuti mereka berempat dengan cara yang merusak. Dewa itu milikku. Dunia kaisar juga milikku. Mata raja kegelapan berbinar. Boom! Dia melambaikan jarinya dengan kuat ke arah mereka berempat. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang besar dan agung muncul dari langit. Seiring dengan niat membunuh, penampakan memenuhi langit, berguling dan bergetar. Samar-samar, pemandangan dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur dan jatuh, serta dewa dan iblis yang layu muncul pada kekuatan magis tertinggi ini. Serangan yang begitu mengejutkan menyebabkan semua monster kegelapan yang sudah tidak di tangga surgawi berlutut di tanah dan gemetar. Mata mereka penuh dengan ketakjuban dan kekaguman. Ini adalah Tuhan mereka, Raja mereka. Eksistensi yang tak terkalahkan di dunia. Ini, Raja kegelapan ini sangat kuat. Kaisar api mengertakkan gigi. Matanya sangat berhati-hati. Mempersiapkan diri untuk memblokir pukulan ini. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Kalau dia mencoba menghentikannya, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati. Permaisuri Kaisar api hendak bertanya. Dia segera disela oleh Permaisuri. Fernon, Veron, besiaplah. Sebentar lagi giliran kita. Permaisuri menatap mantap, matanya masih tenang. Oke, Fernon mengatakan hal yang sama. Ketika dia melihat ke arah Morrigan, yang ada cuma kepercayaan di matanya. Dia berkata ya, itu cukup. Ini, baiklah. Kaisar api mengertakkan gigi. Dia menyerah kali ini. Entah dibunuh oleh Raja Kegelapan atau membunuh lawan secara langsung. Saat kekuatan Kegelapan tertinggi menyapu, puncak Tangga Surgawi hampir runtuh dan hukum Kegelapan yang asli terungkap. Aturan Tangga Surgawi akan runtuh saat ini. Kegelapan akan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, dong, 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 dong. Suara dentuman terus-menerus terdengar. Baik mereka yang berada di Tangga Surgawi maupun semua makhluk di luar Tangga Surgawi, mereka merasakan jantung mereka bergerak mengikuti suara itu. Bas! Seberkas cahaya putih menyilaukan membubung ke langit. Seperti cahaya putih keperakan, itu menerobos semua ilusi, melesat ke langit dan mengusir kegelapan. Itu Morrigan. Tidak, tepatnya, pancaran cahaya ini berasal dari perutnya yang membuncit. Ham! Suara yang sangat kekanak-kanakan tiba-tiba keluar. Segera setelah itu, kekuatan isap yang tak terlukiskan keluar. Cakra dan hisapan aneh ini menyebar dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Saat berikutnya, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Jurus pembunuhan pamungkas kegelapan yang dilakukan oleh Raja Kegelapan tersedot ke satu tempat secara terus-menerus seperti air yang dihisap oleh ikan paus. Eh, ini, apa-apaan ini? Bah, bagaimana kekuatanku bisa diambil paksa? Wajah Raja Kegelapan berubah suram dan dia ketakutan. Sekarang, mata Vernon, Permaisuri dan Kaisar Api tiba-tiba berbinar. Suara ilmu alam meninggi. Cahaya pedang melonjak ke langit hanya dengan satu pikiran. Kekacauan kuning hitam menerobos langit. Bunuh monster dan hancurkan dunia. Sinar cahaya pada tubuh ketiga orang itu semuanya bersinar, tidak menyisakan ruang untuk apapun dan mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka. Kesempatan seperti ini datang. Sekali seumur hidup, mereka harus, bisa, boom. Kekuatan tiada taraf meluncur ke langit dan langit mereduk, seperti langit dan bumi yang berubah. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku dikalahkan? Ah, dengan teriakan, penglihatan semua orang terpengaruh. Tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi setelah gejolak yang hebat, semua orang merasa gelisah, tidak bisa berkonsentrasi sama sekali, dan kepala mereka berdengung. Akhirnya, bagaimana akhirnya? Semua orang, termasuk para monster kegelapan, segera mengangkat kepala dan menatap ke sana. Apa yang terjadi dengan raja mereka? Menahan rasa sakit di mata mereka, semua orang memandang ke puncak tangga surgawi. His, mata para monster kegelapan terbelalap. Mata mereka penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Karena, di puncak tangga surgawi cuma tersisa empat sosok. Fernon, Permaisuri, Kaisar Api dan wanita dunia Kaisar. Cuma raja mereka yang hilang. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan cakranya. Ini, ini, di mana yang mulia, apa mungkin, mungkinkah? Tidak, itu tidak mungkin. Raja mereka tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa dibunuh oleh manusia dunia Kaisar ini. Tapi, kalau yang mulia masih hidup, bagaimana dengan orang itu? Bangsawan agung, raja, lalu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu bangsawan kegelapan mau tidak mau bertanya. Mundur, yang mulia tidak akan pernah kalah di sini. Dia pasti meninggalkan tangga surgawi saja. Mari kita mundur dulu dan kemudian mendiskusikan tindakan setelah yang mulia kembali. Kata bangsawan kegelapan dengan wajah muram. Baik, di bawah komando beberapa bangsawan kegelapan yang masih hidup, semua monster kegelapan yang hadir mundur dan pergi dari daerah tangga surgawi secepat mungkin. Hanya dalam dua kedipan mata. Dalam jarak 100 mil dari tangga surgawi, hanya Vernon dan kelompoknya yang tersisa dan tidak ada orang lain. Setan-setan gelap ini pintar. Mereka tidak tahu apa raja kegelapan masih hidup atau tidak. Mereka tinggal di sini sama sekali tidak ada pengaruhnya. Kalau mereka menunggu Vernon dan kelompoknya bereaksi, mereka tidak akan sempat melarikan diri. Di puncak tangga surgawi, mereka berempat saling memandang satu sama lain. Tidak ada yang berani mengendurkan kewaspadaannya saat ini. Setan kegelapan sangat licik dan tidak bisa diabaikan sedikitpun. Jadi, bagaimana dengan raja kegelapan? Apa dia sudah mati? Kaisar Api akhirnya bertanya. Bab 738 mengejutkan. Sisa-sisa keabadian. Apa raja kegelapan sudah mati? Vernon juga tidak tahu. Dia sudah mengerahkan seluruh ilmu kesadarannya dan belum menemukan cakra apapun dari lawannya. Kabur. Huh, sial, gerakan itu lagi. Permaisuri Dewa Langit meludah dengan keras di sampingnya. Hah, lolos. Dia melarikan diri dari kepungan kita semua. Kaisar Api bertanya dengan heran. Itu jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh raja kegelapan. Apa dia benar-benar tidak bisa dibunuh? Ini rasanya tidak asing untukku. Saat itu, aku dan beberapa master menghadapi raja kegelapan. Di saat-saat terakhir, beberapa master melancarkan serangan fatal ke raja kegelapan dengan mengorbankan nyawa mereka. Aku pikir dengan cara ini, kita bisa membunuh raja kegelapan dan sepenuhnya mengakhiri rencana monster kegelapan. Tanpa diduga, raja kegelapan menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan monster dan melarikan diri. Meski kami berhasil mengusir monster kegelapan, kami tidak bisa memusnahkan mereka. Permaisuri perlahan menceritakan kisah tahun itu. Fernon dan Kaisar Api menghela napas pelan setelah mendengar ini. Benar saja, bagaimana orang sekuat raja kegelapan bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Namun, setidaknya monster kegelapan tidak lagi menjadi ancaman bagi dunia Kaisar. Setelah raja kegelapan melakukan teknik rahasia ini, kekuatan pelatihannya akan anjlok dan dia tidak akan bisa pulih selama ribuan tahun. Selain itu, prajurit teratas dari klan monster kegelapan sudah menderita kerugian besar kali ini. Vitalitas mereka sudah rusak parah, mereka mungkin akan bersembunyi di kegelapan untuk waktu yang lama dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Setelah Permaisuri mengatakan itu, dia duduk dan memulihkan lukanya. Dia mengalami beberapa cedera saat melawan raja kegelapan barusan dan sekarang dia harus segera pulih. Kak, sekarang ancaman monster kegelapan sudah hilang, kamu harus segera memahami dewa. Cobalah untuk menerobos ke negeri dongeng murni sesegera mungkin. Begitu kamu mencapai negeri dongeng murni, bahkan jika raja kegelapan kembali, dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Fernon menyemangati, dia tidak terburu-buru untuk pulih dari lukanya. Cedera ringan ini tidak berarti apa-apa bagi pemulihan fisiknya yang super. Biarkan sembuh dengan sendirinya, artinya cuma butuh setengah hari untuk pulih. Hem iya, itu selanjutnya. Kalau begitu aku akan memulihkan cedera dulu, baru aku akan segera merasakan dewa, kaisar api menjawab tanpa ragu-ragu dan segera bertindak. Dewa, master negeri dongeng murni. Sekarang, tidak ada yang bisa menandinginya. Morrigan, fisikmu, hebat sekali. Fernon kemudian menatap Morrigan. Wanita ini adalah orang dengan kondisi terbaik di antara mereka berempat. Setelah menangkis serangan pemungkas raja kegelapan. Bukan saja wanita ini tidak menderita luka apapun, tapi cakranya seolah-olah sedang diberi hormon, dan dia banyak bergerak. Saat ini, dia sedang menatap yang lain sambil tersenyum, matanya dipenuhi kelembutan. Eno, waktunya melakukannya. Morrigan memeluk Fernon. Hah, kenapa kamu mau melakukannya? Fernon berkedip liar, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku sudah berlatih di gubuk Agamotto selama bertahun-tahun dan sekarang aku memikirkannya. Morrigan berkata dengan hati-hati melalui telepati. Puff, kamu, kamu masih hamil, apa yang kamu pikirkan? Kata Fernon dengan marah. Memang kenapa kalau hamil? Eno, apa kamu tahu kalau seorang wanita hamil, dia lebih menginginkannya? Morrigan mendekat. Ini, ini, kamu ini benar-benar ya? Uhuhuh. Dengan pemikiran di benak Fernon, dia dan Morrigan memasuki dunia kecil. Kaisar api tidak menyadarinya sama sekali. Dia sekarang fokus pada dewa. Permaisuri dewa langit di sebelahnya memasang ekspresi aneh di wajahnya dan beberapa kali mengangkat alisnya saat Fernon memasuki dunia kecil. Mereka berempat mulai berpisah. Suasana menjadi tenang untuk beberapa saat. Namun, di bagian bawah alam rahasia Kaisar Abadi, beberapa gumpalan asap hitam dengan cepat berkumpul dari segala arah, seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Dengan kata lain, dia benar-benar berlari demi hidupnya. Asap hitam perlahan berkumpul menjadi sebuah sosok. Dilihat dari penampilannya, jelas sekali itu adalah Raja Kegelapan yang baru saja bersaing dengan Fernon untuk mendapatkan dewa di puncak tangga surgawi. Namun saat ini Raja Kegelapan tidak terlihat bermartabat dan tenang sama sekali. Selain rasa takut, ada juga kebencian yang luar biasa di matanya. Setelah berkumpul dalam bentuk manusia, dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dia tampak seperti takut seseorang akan terus mengejarnya. Setelah memastikan tidak ada yang mengejarnya, dia akhirnya merasa lega. Ah! Sialan! Sialan! Apa-apaan wanita itu? Kenapa dia punya kekuatan seperti itu? Kalau wanita aneh ini tidak muncul, merela bertiga tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Raja Kegelapan masih menyimpan ketakutan saat ini. Dalam pertempuran terakhir tepat di puncak tangga surgawi, serangan pamungkasnya ditangkis dan kemudian dia diserang oleh Vernon dan tiga orang lainnya, dia hampir tidak bisa menggunakan teknik terlarang menghancurkan monster. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Wanita itu benar-benar punya kekuatan hisap yang sangat menakutkan, seolah-olah dia akan melahapnya. Sedikit saja, sedikit. Kalau dia menggunakan teknik menghancurkan monster sedikit terlambat, dia mungkin sudah tersedot oleh wanita itu sekarang. Mengerikan. Ini pertama kalinya Raja Kegelapan merasakan ketakutan sampai seperti ini. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. Mata Raja Kegelapan suram. Tapi ketika dia memikirkan keadaannya saat ini, Raja Kegelapan menghela nafas dalam-dalam. Kalau dia mau mendapatkan kembali kekuatannya, dia mungkin harus menunggu ribuan tahun. Saat itu, entah apa orang-orang ini masih ada. Namun, tepat ketika Raja Kegelapan ingin meninggalkan alam rahasia warisan Kaisar Abadi dan mencari cara untuk kembali ke alam monster Kegelapan. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tunggu, ini, apa ini? Raja Kegelapan sepertinya memiliki sesuatu di dalam hatinya dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam lagi, lalu mulai berlari ke bawah tanah menuju alam rahasia. Tanah alam rahasia Kaisar Abadi terbuat dari biji kristal padat. Dalam kondisi normal, bahkan di masa jayanya, dia tidak akan bisa menyelam seperti ini. Dengan kata lain, cuma dalam keadaan monster yang hancur dia bisa bersikap begitu biasa. Sekitar dua jam telah berlalu, Raja Kegelapan akhirnya menyelam ke tempat khusus. Itu adalah ruang terbuka seluas 100 meter persegi. Di tengah ruang terbuka tersebut terdapat peti mati yang terbuat dari batu kristal misterius. Ada mayat manusia lengkap yang disimpan di peti mati kristal. Tekanan yang tak terlukiskan muncul di sekitar peti mati, sangat padat dan tidak bisa hilang. Hahaha, itu adalah sisa-sisa dari keabadian sejati. Itu benar-benar sisa-sisa dari keabadian sejati. Vernon, Kaisar Api dan kedua wanita itu. Apa kamu melihat itu? Tuhan akan membunuhmu. Dunia Kaisar, tunggu aku. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, aku akan kembali. Kalau waktunya tiba, bersama Hakim, aku sendiri akan membunuhmu. Raja Kegelapan menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh emosinya keluar. Bab 739 Permaisuri. Aku pasti akan membuatku kagum. Setelah itu, mata Raja Kegelapan menjadi semakin suram. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengendalikan asap hitam teknik menghancurkan monster, perlahan-lahan mengalir ke peti mati kristal. Selama dia sepenuhnya menggabungkan sisa-sisa keabadian sejati ini dengan hukum kegelapan yang sudah dia pelajari selama bertahun-tahun. Kekuatannya akan melebihi negeri dongeng murni. Adapun berapa lama, dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi Raja Kegelapan merasa bahwa ini tidak akan melebihi 100 tahun. 100 tahun berlalu dengan cepat bagi klan monster kegelapan dan dunia Kaisar. Kalau waktunya tiba, he he. Ketika semua asap hitam mengalir ke dalam peti mati, tubuh yang semula layu dan kering tiba-tiba berubah warna. Di sisi lain, tiga hari sudah berlalu, Vernon dan Morrigan akhirnya keluar dari dunia kecil dan kembali ke puncak tangga surgawi. Keduanya melirik Kaisar Api dan Permaisuri yang masih belum pulih di tempatnya. Sejauh ini bagus. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka. Kita baru saja menyelesaikan pertempuran dengan Raja Kegelapan dan kamu masih punya banyak energi. Kalau tahu begini, aku tidak akan mengalahkannya dengan cepat. Bertarung lebih lama bersama orang-orang kuat seperti itu sangat bagus. Sebuah suara samar terdengar. Wajah Vernon dan Morrigan memerah. Mereka seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Ahem, kakak ini bercanda. Memang melawan Raja Kegelapan ini bisa ditunda. Kalau kita tunda lebih lama lagi, aku khawatir kita akan kalah, kata Morrigan sambil tersenyum malu. Vernon berhenti, memandangi wanita itu dan fokus pada Kaisar Api. Dalam tiga hari, Kaisar Api hampir pulih. Sekarang dia mencoba sekuat tenaga untuk memahami Dewa. Dengan pemahaman Kaisar Api, hal semacam ini tidak akan memakan waktu lama. Saat Vernon memahami Dewa, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Biarkan saja dia di sini untuk menyatu dengan Dewa. Dibandingkan dunia Kaisar, puncak tangga surgawi lebih cocok untuk memurnikan Dewa. Jelas permaisuri Dewa Langit pada mereka berdua. Apa akan memakan waktu lama untuk memurnikan Dewa? Vernon bertanya ragu. Kalau tidak memakan waktu lama, dia berencana berangkat bersama setelah Kaisar Api selesai. Bagaimanapun, dia juga sangat penasaran dengan negeri Dongeng Murni. Mampu melihat Kaisar Api menerobos ke negeri Dongeng Murni dengan mata kepala sendiri bisa membantunya menerobos di masa depan. Tidak akan lama, permaisuri Dewa Langit berpikir sejenak dan berkata, ketika Vernon mendengar ini, dia hendak menjawab kalimat lain. Paling cepat sekitar 10 atau 8 tahun dan paling lambat bisa memakan waktu puluhan atau ratusan tahun, tambah permaisuri. Vernon dan Morrigan tertegun sejenak, mereka berdua memutar mata. Kenapa lama sekali? Bukankah itu cuma Dewa? Vernon bertanya-tanya. Cuma butuh dua hari baginya untuk memahami Dewa. Dia adalah Kaisar Api. Meski lambat, tidak akan lebih lambat dari dia. Permaisuri Dewa Langit sepertinya memahami kebingungan Vernon. Dia berkata dengan marah, Apa menurutmu pemahaman semua orang sama hebatnya dengan pemahamanmu? Setidaknya butuh beberapa tahun bagiku untuk memahami Dewa ini. Sejak aku menerobos ke negeri Dongeng Sunyi, aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk memahami Dewa. Namun setelah ribuan tahun, aku cuma memahami sebagian kecil saja. Orang seperti kamu bisa memahami keseluruhan Dewa dengan mudah, aku tidak akan bisa seperti itu. Ketika Permaisuri Dewa Langit mengatakan ini, dia menatap Vernon dengan mata tak berdaya. Dia harus melalui kesulitan yang tak terhitung dan ribuan tahun untuk mendapatkannya. Sedangkan pemuda itu bisa dengan mudah mendapatkannya. Vernon mengangkat bahu, Apa salahnya kalau dia punya tingkat pemahaman penuh? Kalau begitu kita tunggu Kak Kaisar Api mendapat Dewa dulu, kata Vernon. Saat itu, mereka bisa meninggalkan tangga surgawi, lalu menyusuri alam rahasia sebelum meninggalkan alam rahasia. Dengan kekuatan Kak Kaisar Api, selama dia tidak menghadapi Raja Kegelapan, orang lain bukanlah masalah. Kedua wanita itu tidak keberatan dengan hal ini. Morrigan mengikuti Vernon. Kemanapun Vernon pergi, dia ikut. Sedangkan Permaisuri Dewa Langit, saat ini tidak ada tempat yang mau dia dikunjungi. Dunia Kaisar saat ini benar-benar berbeda dari yang dulu. Ketika dia sudah memutuskan kemana mau pergi, dia pasti akan meninggalkan Vernon. Sambil menunggu, Vernon juga secara khusus bertanya kepada penguasa pavilion rahasia surgawi yang masih menaiki tangga surgawi. Master pavilion rahasia surgawi juga dianggap sangat gigih. Kekuatan fisiknya jauh lebih rendah daripada Vernon dan lainnya, bahkan lebih rendah dari monster kegelapan. Tapi dia mengandalkan kemauan kuatnya untuk menaiki lebih dari 400 anak tangga dan hampir mencapai anak tangga ke 500. Tuan Vernon, kalau ada yang harus dilakukan, silakan saja. Aku juga berencana untuk terus berlatih di tangga surgawi. Ini adalah kesempatan langka untukku. Saat aku naik ke puncak tangga surgawi, aku akan menjaga kaisar api. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi sampai kaisar api menyelesaikan meditasi dewanya. Aku akan menemaninya sampai akhir, kata Master Pavilion Rahasia Surgawi dengan sumpah. Baiklah, Tuan Pavilion Rahasia Surgawi tolong jaga kaisar api, kata Vernon sambil tersenyum. Dengan jaminan dari Master Pavilion Rahasia Surgawi, keselamatan kaisar api tidak perlu dikhawatirkan. Kemampuan veteran ini terlihat jelas oleh semua orang. Mendapat rejeki dan menghindari kejahatan jarang terjadi di dunia. Sekalipun orang lain dalam masalah, veteran ini pasti akan baik-baik saja. Begitulah, mereka menunggu selama 10 hari. Gelombang fluktuasi datang dari puncak tangga Surgawi dan seberkas pesona warna-warni keluar dari kehampaan menyinari langsung ke dahi kaisar api. 10 hari, lumayan. Pemahaman orang ini lebih baik dari 10.000 tahun yang lalu, keluh permaisuri Dewa Langit. Apa ini Dewa? Morrigan melihat penampakan di depannya, merasa sedikit terkejut. Nah, sudah hampir waktunya. Aku memahami setengah dari Dewa sebelum kelahiranku kembali. Setelah kembali kali ini, aku merasa Dewaku tidak jauh. Ini cuma memakan waktu beberapa tahun, atau selama 100 tahun, untuk memahami Dewa. Mungkin lebih cepat dari Veron. Permaisuri Dewa Langit sama sekali tidak iri dengan Dewa yang diperoleh kaisar api. Menurutnya, apa yang dia pahami sendirilah yang terbaik. Vernon tertegun sejenak sambil mendengarkan. Bisakah Dewa dibagikan? Tapi kalau dilihat dari hubungan Morrigan dan permaisuri Dewa Langit, sepertinya tidak ada masalah. Kedua orang ini berasal dari akar yang sama. Berbagi Dewa, ada bisa. Kehidupan Morrigan sangat baik. Beberapa orang bahkan memasukkan Dewa ke dalam mulutnya. Saat ini, kaisar api juga terbangun, dengan ekspresi gembira yang terpancar di wajahnya. Dewa, hal yang selama ini dia impikan akhirnya terwujud. Melihat tatapan acuh-ta'acuh yang dilontarkan permaisuri di sebelahnya. Kaisar api tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Mungkin semua orang mengira dia mau memurnikan Dewa ini. Hem-hem, dia memilih untuk tidak melakukannya. Siapa yang tidak tahu kalau Dewa yang disadarinya adalah yang terbaik. Tentu saja, dia sudah mengenal kaisar api. Dan alasan dia berjuang keras untuk mendapat Dewa ini. Untuk menggunakan esensi Dewa ini untuk secara paksa mewujudkan Dewanya sendiri. Untuk ini, dia sudah melakukan persiapan yang memadai selama beberapa ratus tahun terakhir. Tapi, dia tidak menyangka kesempatan itu datang secepat itu. Dia tidak memberi tahu orang lain. Meski itu adalah saudaranya sendiri, dia tidak mengatakan apapun. Kalau dia tidak mengatakan apapun, dia akan mengejutkan dunia. Permaisuri, tunggu dan lihat saja. Ketika dia memahami Dewanya kali ini, dia akan menjadi abadi sejati. Ini pasti akan membuatnya terkesan. Bab 740 Kalau mau mesra-mesraan, pergi sana. Permaisuri Dewa Langit memandang Veron dengan aneh. Kenapa orang ini senyum-senyum sendiri? Entah apa yang ada di pikirannya. Kalaupun soal laki-laki dan perempuan, Permaisuri sudah memikirkan dengan baik. Sebelum dia lahir kembali, dia tidak punya rencana dalam hal ini. Setelah kelahiran kembali, hal ini tidak diperlukan lagi. Berlatih. Menjadi lebih kuat. Itulah tujuan yang ingin dia capai dalam hidup. Saat pelatihannya mencapai titik tertinggi, barulah dia akan mempertimbangkan hal lain. Kak, kalau begitu kamu bisa memurnikan Dewa di sini. Penguasa Pavilion Rahasia Surgawi sudah setuju untuk menemanimu. Fernon benar-benar bahagia untuk Kaisar Api. Setelah Kaisar Api berhasil menembus negeri Dongeng Murni, maka dunia Kaisar sudah seperti punya hulu ledak nuklir. Ancaman dari negeri Dongeng Murni sudah cukup untuk menghalangi penyusup dari alam lain. Dia juga bisa tumbuh perlahan di bawah naungannya. Sekarang, tiga dari empat syarat sudah selesai. Jenis kekuatan fana terakhir yang berubah menjadi kekuatan Dewa juga berjalan dengan baik. Dia yakin setelah Kaisar Api berhasil menerobos ke negeri Dongeng Murni, dia tidak akan terlalu jauh dari alam ini. Kita ada di luar takdir. Takdirku terserah diriku sendiri. Tunggu saja kabar baikku, kata Kaisar Api percaya diri. Hahaha baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu, kata Fernon sambil tersenyum. Keduanya berkomunikasi sebentar dan setelah Kaisar Api mengucapkan beberapa patah kata singkat kepada Permaisuri, dia segera memurnikan Dewa. Tentu saja, dia ingin mengobrol lebih banyak dengan Permaisuri. Namun prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan masalah Dewa dan kemudian menerobos menuju keabadian sejati. Selebihnya akan dibicarakan setelah ada terobosan. Eh no, selanjutnya kita pergi ke mana? Morrigan bertanya dengan santai. Mungkin diperlukan waktu puluhan tahun bagi Kaisar Api untuk memurnikan Dewa. Mereka sebenarnya bisa menggunakan waktu ini untuk meningkatkan dan menstabilkan wilayah mereka. Morrigan, apakahmu lupa apa yang aku bilang sebelumnya? Fernon memandang Morrigan, matanya terlihat ramah. Hah, eh no, maksudmu? Morrigan merasa sedikit bersemangat. Tentu saja dia ingat. Hanya saja dia ingin fokus pada eno dalam segala hal. Alam kegelapan, aku akan menikahimu secara resmi. Fernon menarik Morrigan ke dalam pelukannya. Eno, mata Morrigan sedikit bingung. Dia sudah lama menunggu hari ini. Meski keduanya sudah lama bersama dan sudah melakukan banyak hal, bahkan mereka punya anak belum lama ini. Namun entah itu dunia fantasi atau dimensi lain, wanita mana yang tidak menantikan peristiwa penting dalam pernikahan. Hal yang sama berlaku untuk Morrigan. Apa kamu bersedia? Bersedia. Mereka berdua semakin dekat, cuma ada satu sama lain di mata mereka dan tidak ada yang lain. Ahem, cukup. Lain kali tolong cari tempat yang tidak ada orang kalau mau mesra-mesraan. Sebuah suara terdengar dari samping mereka berdua. Itu adalah permaisuri dewa langit. Puff. Maaf kakak, aku hampir melupakanmu. Kata Morrigan malu-malu. Perhatiannya tertuju pada Eno dan aku tidak menyadari bahwa ada kakaknya yang sebesar itu di sampingnya. Permaisuri, bagaimana denganmu? Kamu mau kemana? Kalau tidak ada urusan penting kenapa tidak menghadiri pernikahan kami? Fernon mengundangnya dengan tulus. Berdasarkan hubungan antara permaisuri dan Morrigan. Dia harus mengundangnya. Meski kemungkinan diterima rendah. Lagi pula, permaisuri ini orang super kuat yang baru saja dibangkitkan. Jadi dia mungkin masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Baiklah. Permaisuri mengangguk dan menjawab dengan lembut. Ketika Fernon dan Morrigan mendengar ini, mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa permaisuri akan setuju dengan senang hati. Eh, permaisuri, kamu, apa tidak ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fernon mau tidak mau bertanya. Apa, aku mau pergi, kenapa kamu tidak mengizinkan? Aku cuma peduli dengan kehormatan gadis ini. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot menghadiri upacara pernikahan apapun. Permaisuri memelototi Fernon. Morrigan di sebelahnya menyodok Eno dengan sangat cerdas dan dengan cepat berkata kepada permaisuri, kalau begitu terima kasih, Kak. Dengan kakak super kuat di sini, menurutku upacara pernikahan ini akan menjadi luar biasa megah. Morrigan dengan cepat menyanjungnya. Dia tahu sifat permaisuri Dewa Langit yang akan selalu berselisih. Bisa menghadiri pernikahannya saja sudah merupakan kabar baik. Fernon mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab pihak lain lagi. Temperamen permaisuri ini tidak bisa diprediksi, jadi lebih baik tidak banyak bicara. Dengan kata lain, kekuatan keduanya saat ini bisa dikatakan sekitar 50-50. Dia tidak punya peluang mutlak untuk menang. Keadaan permaisuri saat ini sedang dalam masa lemah setelah dibangkitkan. Dia cuma bisa mengerahkan sepersepuluh dari kekuatannya di masa jayanya. Kalau permaisuri mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya, dia mungkin akan menjadi raja kegelapan yang lain. Seperti yang Fernon pikirkan, setelah permaisuri melirik Fernon, dia berdiri diam, bertingkah seperti orang yang tak terlihat. Dia memilih untuk tinggal bersama dua orang ini. Di satu sisi, setelah mengalami begitu banyak hal, hubungan mereka bertiga sangat baik. Di sisi lain, ini adalah masalah kekuatan diri sendiri. Dia baru saja dibangkitkan. Tidak ada yang tahu apa akan ada musuh kuat akan muncul. Dan kekuatan si kecil Fernon ini sama kuatnya dengan miliknya sekarang. Ditambah lagi dengan gadis yang kekuatan yang tidak bisa ditebak. Kalau mereka tiga bersama, keamanannya pasti maksimal. Segera, mereka bertiga sudah mengambil keputusan, lalu pergi dipimpin oleh Fernon. Meninggalkan tangga surgawi. Mereka tidak segera meninggalkan warisan kaisar abadi, melainkan menyebarkan ilmu kesadaran dan menyusuri wilayah rahasia. Sekecil apapun nyamuk, itu tetaplah makhluk hidup. Mereka sudah ke alam rahasia ini sekali dan mereka khawatir tidak akan bisa lagi di masa depan. Jadi mereka harus mencari semua hal yang bagus. Mau mereka sudah mendapat berkah di tangga surgawi atau tidak. Bahkan jika Fernon, yang sangat beruntung, memimpin, setelah memindai alam rahasia, dia tidak menemukan banyak keberuntungan. Dan kualitasnya biasa-biasa saja, beberapa hari kemudian, ketiganya cuma bisa mendapat keberuntungan kecil, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Morigan, menurutku di hari pernikahan, selain orang tuaku, kedua guruku dan pemimpin sekte pedang iblis juga harus diundang. Bagaimana menurutmu? Tanya Fernon, mereka harus datang. Tidak cuma dua guru dan ketua sekte, Eno, tapi seluruh sekte pedang iblis sebaiknya dibawa ke sana. Akan ada banyak orang di sana. Istana Kerajaan Rodan masih bisa menampung sekte pedang iblis, hehehe. Kata Morigan sambil tersenyum. Oke, kalau begitu ayo pergi ke sekte pedang iblis dulu, lalu kembali ke alam kegelapan. Fernon mengangguk dan berkata. Oke, kata Morigan dengan manis. Krak, klik, klik. Permaisuri Dewa Langit di sampingnya menuangkan dua obat kelas atas entah dari mana. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan kemudian mulai pulih. Dia pura-pura tidak melihat dua orang di depannya mesra-mesraan. Bersambung ke bab 741. Terima kasih. Terima kasih.